Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dimas di channel Melihat Dari Atas. Kita sekarang sedang berada di Pantai Midodaren ya teman-teman, nah bisa teman-teman lihat di belakang saya ini, nah ini adalah Pantai Midodaren Kabupaten Tulungagung ya teman-teman, tepatnya, nah untuk kondisi pantainya itu teman-teman bisa lihat disini, nah ini ya teman-teman, ini adalah jalan masuknya dari Pantai Midodaren itu dari arah sana ya teman-teman, Kemudian disini terdapat banyak warung atau kulineran di sebelah sini, nah ini masih terus ke sebelah sana ya teman-teman, nah untuk resortnya itu di sebelah sana, kalau teman-teman lihat di bawah pohon-pohon sebelah sana itu ada resortnya, Nah ada juga untuk hiburan seperti mobil ya teman-teman, ETV juga ada untuk berkeliling di Pantai ini, nah ini ya teman-teman, untuk fasilitasnya itu juga asik ya teman-teman, karena ada banyak gas ibu yang terdapat di pinggiran Pantai seperti ini, nah ini, dan juga terdapat ayunan ya teman-teman, Ayunan, gas ibu, dan kemudian warung-warung, warung-warungnya sebelah sini ya teman-teman, dan untuk resortnya di sebelah sana, nah ini ya, di sebelah sana ada tulisan Pantai Midodaren, Ini ya teman-teman, disini hari ini saya akan mereview dengan kamera drone, bagaimana keindahan Pantai Midodaren jika dilihat dari atas, yuk gak usah berlama-lama lagi, stay tune at melihat dari atas, Kita akan take off ya teman-teman nih, kita akan take off di Pantai Midodaren, Kabupaten Tulungagung, Tepatnya, Pantai Midodaren ini terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ya teman-teman, Nah, lokasinya sekitar 35 sampai 36 km dari alun-alun Tulungagung ya teman-teman, jadi kurang lebih darahnya 35 sampai 36 km dari alun-alun Tulungagung, Nah, seperti ini ya teman-teman, piu dari Pantai Midodaren, Kabupaten Tulungagung, Pantai Midodaren ini sendiri terletak di Teluk Popoh ya teman-teman, jadi masih satu kawasan dengan Pantai Gemah, Kemudian ada Pantai Niyama, Pantai Sidem, dan Pantai Popoh, jadi masih satu kawasan ya teman-teman, Karena memang berada di Teluk Popoh, nah ini pemandangan dari sisi barat, pemandangan dari sisi barat dari Pantai Midodaren, Nah, yang sebelah ujung itu adalah Pantai Gemah ya teman-teman, bisa dilihat dari sini, Yang bawah ini masih kawasan dari Pantai Midodaren, Kabupaten Tulungagung, Seperti ini ya teman-teman, ada air manjur juga, kemudian ada di bawah ini, Seperti jugul ya teman-teman, itu tempat makan atau rumah makan, Dari resort yang ada di Pantai Midodaren ini, Nah, di bawah sini ada juga kolam renang ya teman-teman, Ada kolam renang di bawah, dan yang berada di belakangnya itu adalah tambak, Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat, Nah, ini yang jugul itu adalah tempat makan dari resort, Nah, untuk resortnya itu di Pantai Midodaren, Di Bandrol, mulai harga Rp. 500.000 ya teman-teman, yang paling murah, Nah, saya nyari-nyari di katalog itu yang paling murah Rp. 500.000, Untuk harga per malam dari resort yang ditawarkan di Pantai Midodaren ini, Nah, resort atau penampakan resortnya itu, Ini ya teman-teman, yang ada rumah-rumahnya itu ada resortnya dari Pantai Midodaren ini, Nah, untuk harga termahalnya sendiri itu Rp. 3.500.000 ya teman-teman, Untuk resortnya per malam yang paling mahal itu sekitar Rp. 3.500.000, Nah, di bawah ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat itu resortnya, Keren sekali ya teman-teman, Kalau teman-teman nginep di sini, itu keluar langsung melihat laut lepas, Nah, indah ya teman-teman, Jadi, untuk fasilitasnya ada resort, Ada Kolam renang, tempat makan, Warung makan di belakangnya juga banyak, Di bawah ini, jika teman-teman hanya untuk nongkrong, Harus sekedar nongkrong, Bisa berada di gasebu yang bawah ini ya teman-teman, Itu yang bawah itu adalah gasebunya, Jadi, mencap sekali untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Midodaren ini, Nah, untuk harganya, Harga tiket untuk menuju masuk ke Pantai Midodaren, Itu adalah Rp. 20.000 per orang, Rp. 20.000 per orang, Kemudian, untuk tiketnya, Itu kalau Rp. 5.000 untuk sepeda motor, Maaf, untuk parkirnya itu Rp. 5.000 untuk sepeda motor, Dan mobil Rp. 10.000, Jadi, saya kesini tadi, Karena menggunakan mobil, Saya dikenakan tarif Rp. 20.000 per orang, Kemudian Rp. 10.000 untuk parkirnya ya teman-teman, Nah, ini ya teman-teman, Jika dilihat lagi dari atas lagi, Indah sekali, Keren sekali ya teman-teman, Untuk Pantai Midodaren, Nah, kita lanjutkan untuk resortnya, Resortnya jadi, Yang paling murah tadi, Ada Rp. 500.000, Yang paling mahal, Ada Rp. 3.500.000, Kemudian ada juga yang standard room, Itu sekitar Rp. 950.000, Deluxe room, Ada Rp. 1.400.000, Superior room, Itu ada Rp. 1.250.000, Dan family room, Itu sekitar Rp. 1.000.000, Jadi, Kalau teman-teman menginap di sini, Dijamin akan betah, Ya teman-teman, Karena, Fasilitas lengkap, Mencari seafood juga ada, Kemudian makan, Di Duglu, Yang ada, Di, Sebelah dari kelam renang, Itu juga, Tidak sekali, Pemandangannya, Kalau, Dilihat dari situ, Kemudian melihat laut lepas, Keren ya teman-teman, Untuk Pantai Midodaren, Untuk aksesnya sendiri, Ke Pantai Midodaren, Cukup mudah, Itu, Kita setelah, Kita, Karena kita, Kesini, Itu menu, Menggunakan, Atau, Jalan dari GLS, Dari GLS, Itu masuk ke, Pantai Midodaren, Itu jalannya cukup, Mudah sekali, Itu dijangkau, Karena, Jalannya juga, Enak ya teman-teman, Karena puffing, Jalannya puffing, Dan, Untuk aksesnya, Bisa, Mobil, Motor, Itu, Sampai, Ke pinggir pantai, Seperti ini, Di bawah ini, Jalannya ya teman-teman, Bisa teman-teman, Lihat itu, Ada jalan puffing, Untuk akses, Keluar, Masuk, Ke pantai, Midodaren ini, Nah, Pantai Midodaren, Itu juga, Dilengkapi, Untuk dilengkapi, Para layang ya teman-teman, Jadi, Ada, Para layang juga, Di sini, Nanti, Kalau teman-teman, Ingin para layang, Itu pasti, Melewati, Jalan ini ya teman-teman, Ketika masuk, Dari tiket itu, Dari tiket, Ke pantai ini, Pasti melewati, Fasilitas para layang, Jadi, Memang ada, Permainan para layang, Di sini, Jadi, Selain ATV, Kemudian, Perahu, Ada juga, Fasilitas, Untuk para layang, Ya teman-teman, Ini ya teman-teman, Bisa, Dilihat, Indah sekali, Pemandangan, Di, Pantai, Midojaren, Nah, Itu yang dibawa, Itu adalah, Jalan Puffing, Akses, Untuk keluar, Masuk, Kendaraan, Kendaraan, Kendaraan pengunjung, Ya teman-teman, Jadi, Aksesnya, Seperti ini, Ini adalah, Pemandangan, Sisi barat, Dari, Pantai, Midojaren, Keren ya teman-teman, Jadi, Sempatkan, Kalau teman-teman, Sedang berkunjung, Kawasan, Tulung, Agung, Dan sekitarnya, Usahakan, Untuk, Mengunjungi, Pantai, Midojaren ini, Karena memang, Fasilitasnya, Sangat lengkap, Kemudian, Untuk, Pemandangan, Juga, Sangat indah sekali, Itu ya teman-teman, Nah, Ini, Bisa, Lihat, Kita coba, Turun lagi ya teman-teman, Nih, Kita coba, Turun lagi, Kita melihat, Lebih dekat lagi, Pasti, Bakalan betah ya teman-teman, Kalau, Lagi, Liburan disini, Karena memang, Fasilitasnya, Sangat lengkap, Sekali, Makanan, Juga mudah, Jika teman-teman, Ingin, Belanja, Makanan, Atau kuliner, Di bawah, Itu adalah, Warung-warung ya teman-teman, Warung-warung, Penjual makanan, Banyak sekali ya teman-teman, Ini adalah, Parkir, Sisi timur, Dari, Pantai, Middletaren, Sudah ya teman-teman, Dan fasilitas, Cukup lengkap, Mungkin, Sekian dulu ya, Teman-teman, Untuk, Explore kita hari ini, Di, Pantai, Middletaren, Kabupaten Tulungagung, Dukung terus, Channel saya, Dengan cara, Like, Comment, Share, Dan, Subscribe, Sampai jumpa, Di, Video saya selanjutnya ya, Teman-teman, Bye-bye, Bye-bye, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax